Pada suatu hari di sebuah desa kecil di China, tinggal seorang pemuda bernama Liang. Dia adalah individu yang rajin bekerja keras dan mengabdikan sebagian besar waktunya untuk mencari uang serta memuaskan keinginannya. Dia tidak memiliki waktu untuk memikirkan tentang moralitas atau spiritualitas. Di desa itu, dia dikenal sebagai seorang playboy yang memiliki banyak kekasih dan dia tidak peduli dengan konsekuensi dari tindakannya. Suatu hari ketika dia berjalan-jalan di sekitar desa, dia bertemu dengan sekelompok orang yang sedang mendengarkan seorang bijak bernama Buddha Gautama. Dia pernah mendengar tentang Buddha, tetapi sebelumnya tidak benar-benar memberikan perhatian pada apa yang harus dikatakan. Kali ini dia merasa terdorong untuk mendengarkan kata-kata bijak itu. Buddha sedang berbicara tentang pentingnya menjalani kehidupan dengan moralitas dan spiritualitas. Dia berbicara tentang konsekuensi dari tindakan kita dan bagaimana hal itu mempengaruhi kita, tidak hanya dalam kehidupan ini, tetapi juga di kehidupan berikutnya. Liang tertarik dengan kata-kata Buddha dan memutuskan untuk mendengarkan dengan lebih cermat. Ketika Buddha selesai berbicara, dia melihat Liang berdiri di antara kerumunan orang. Dia mendekatinya dan bertanya tentang namanya. Liang memberi tahu namanya dan menceritakan kisahnya kepada Buddha. Dia bercerita tentang gaya hidupnya yang santai dan kecanduannya terhadap hubungan seksual. Buddha mendengarkan cerita Liang dengan sabar dan kemudian berkata, Liang, kamu sedang menyianyiakan spermamu. Setiap kali kamu terlibat dalam aktivitas seksual, kamu menyianyiakan sumber daya berharga yang bisa digunakan untuk menciptakan kehidupan. Kamu tidak hanya membahayakan dirimu sendiri, tetapi juga kehidupan-kehidupan potensial yang bisa diciptakan dari spermamu. Liang terkeyu toleh kata-kata Buddha. Dia tidak pernah memikirkan spermanya sebagai sumber daya berharga. Dia bertanya kepada Buddha, Apa yang seharusnya aku lakukan? Haruskah aku berhenti berhubungan seks sama sekali? Buddha tersenyum dan menjawab, Tidak, Liang. Seks adalah sesuatu yang alami dan indah, tetapi itu harus dilakukan dengan cinta, hormat dan tanggung jawab. Kamu tidak boleh menianyakan benimu pada aktivitas seksual yang sia-sia dan tidak bermakna. Sebaliknya, kamu harus fokus untuk membangun hubungan yang penuh cinta dengan seseorang yang memiliki nilai dan prinsip yang sama. Liang terinspirasi oleh kata-kata Buddha. Dia tidak pernah memikirkan seks. Dengan cara yang begitu mendalam, dia memutuskan untuk mengubah jalannya dan mulai menjalani kehidupan yang lebih bertanggung jawab dan bermoral. Dia berhenti mengejar hubungan yang tidak bermakna dan mulai mencari pasangan yang memiliki nilai yang sama. Bulan berlalu, dan Liang tidak terlibat dalam aktivitas seksual sejak dia bertemu Buddha. Dia merasa bangga pada dirinya sendiri karena memiliki kekuatan untuk menahan keinginannya. Namun, dia juga merasa kekosongan dan kesepian. Dia belum dapat menemukan pasangan yang memiliki nilai yang sama dan dia mulai meragukan apakah dia akan pernah menemukan cinta sejati. Suatu hari ketika dia berjalan-jalan di sekitar desa, dia bertemu dengan seorang wanita yang berjuang membawa beban berat. Liang segera berlari membantunya dan membawa beban itu. Saat mereka berjalan bersama, mereka mulai berbicara dan saling mengenal satu sama lain. Liang sangat terkejut dan senang mengetahui bahwa wanita itu memiliki nilai dan prinsip yang sama dengannya. Mereka berdua merasakan hubungan khusus dan memutuskan untuk memulai hubungan serius. Seiring berjalannya hubungan mereka, Liang menyadari nilai sejati dari seks. Dia selalu menganggapnya sebagai tindakan fisik. Tetapi sekarang dia melihatnya sebagai cara untuk menyatakan cinta dan menciptakan kehidupan. Dia merasa bersyukur atas nasihat Buddha yang telah membimbingnya sampai pada titik ini dalam hidupnya. Bertahun-tahun berlalu, Liang dan pasangannya memiliki seorang putri yang cantik. Mereka membesarkannya dengan cinta, rasa hormat, dan tanggung jawab. Menanamkan padanya nilai-nilai dan prinsip yang sama yang telah dipelajari oleh Liang dari Buddha. Liang merasa bersyukur atas hidupnya dan tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat dengan mendengarkan nasihat Buddha. Liang terus mendengarkan ajaran Buddha dan menghadiri kuliah-kuliahnya secara teratur. Dia belajar tentang empat kebenaran mulia dan jalan berunsur delapan, serta berusaha menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-harinya. Dia menyadari bahwa menjalani kehidupan dengan moralitas dan spiritualitas bukanlah tugas yang mudah, tetapi itulah satu-satunya cara untuk menemukan kebahagiaan sejati dan kedamaian batin. Seiring bertambahnya usia, Liang menjadi anggota terhormat dalam komunitasnya. Orang-orang menghormatinya karena kebijaksanaan dan bimbingannya. Dia menjadi mentor bagi para pemuda yang berjuang dengan masalah yang sama seperti yang pernah dia alami di masa mudanya. Dia membagikan ajaran Buddha kepada mereka dengan harapan dapat menginspirasi mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih bertanggung jawab dan bermoral. Suatu hari ketika dia sedang duduk dalam meditasi, dia mendapatkan sebuah visi tentang Buddha. Buddha muncul di depannya dan berkata, Liang kamu telah berbuat dengan baik. Kamu telah menjalani kehidupan dengan moralitas dan spiritualitas dan kamu telah menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Namun perjalananmu belum berakhir. masih ada lebih banyak hal untuk dipelajari, lebih banyak pengalaman untuk dialami, dan lebih banyak untuk diberikan kepada dunia. Hati Liang dipenuhi dengan sukacita dan rasa syukur. Dia tahu bahwa ajaran Buddha akan terus membimbingnya sepanjang hidupnya dan dia akan terus membagikannya kepada orang lain. Bertahun-tahun berlalu dan Liang menua. Dia tahu bahwa waktunya di bumi akan segera berakhir tetapi dia tidak takut. Dia telah menjalani kehidupan yang memuaskan dan dia tahu bahwa dia telah memberikan dampak positif bagi dunia. Dia memiliki keluarga yang penuh kasih, teman-teman setia, dan sebuah komunitas yang menghormati serta mengaguminya. Di ranjang kematiannya, dia memanggil keluarga dan teman-temannya ke sisinya. Dia menceritakan kepada mereka tentang perjalanannya dan bagaimana ajaran Buddha telah mengubah hidupnya. Dia meminta mereka untuk melanjutkan warisannya dengan menjalani kehidupan berdasarkan moralitas dan spiritualitas serta dengan membagikan ajaran Buddha kepada orang lain. Saat dia menghela nafas terakhirnya, dia merasakan kedamaian dan kepuasan. Dia tahu bahwa perjalanannya telah selesai dan bahwa dia telah memenuhi tujuan hidupnya. Dia meninggalkan warisan berupa kebijaksanaan, cinta, dan belas kasihan, dan semangatnya akan terus menginspirasi orang lain untuk generasi-generasi mendatang. selamat menikmati